Ratusan pengungsi di kamp pengungsian Jalan Bunga Cempaka, Kota Medan menggelar unjuk rasa pada kami siang. Mereka mengaku frustasi karena tidak kunjung diberangkatkan ke negara ketiga. Bahkan sudah ada tiga pengungsi yang meninggal dalam waktu sebulan terakhir diduga akibat dideras stres berkepanjangan. Mayoritas pengungsi di tempat ini berasal dari negara konflik seperti Pakistan, Afganistan, Myanmar, dan Somalia. Beberapa di antaranya sudah ada yang ditampung sejak 10 tahun yang lalu. Selain meminta dipindah ke negara ketiga, mereka juga menuntut pendidikan formal bagi anak-anak. Pemerintah Indonesia sendiri tidak bisa berbuat banyak atas nasib para pengungsi ini. Karena kewenangan untuk memindahkan pengungsi berada di badan dari persatuan bangsa-bangsa, yaitu United Nations High Commissioner for Refugees atau disingkat UNHCR.